Jadi akhir-akhir ini tuh Facebook sering menyuguhi gue dengan video yang berkaitan sama burung ya Ya, jadi disini ada demo ya kan Burung itu tidak nyata, ini demonya di Los Angeles Wow, burung itu tidak nyata Burung itu adalah drone-nya pemerintah untuk mematah-matahi para rakyatnya ya kan Jadi, gue juga agak bingung sih ini teori dari mana lah nih konspirasinya nih Selain itu juga Facebook nyuguhin gue sama video ini kemarin pas gue lagi scrolling Oh, hey birdie You know, I already know that birds aren't real What? What do you mean birds aren't real? You heard me You're all robots designed by the government Why look like a robot to you? Yeah, I mean Jadi ternyata sebagian orang berkonspirasi Kalau burung itu adalah drone ciptaan pemerintah untuk mematah-matahi para masyarakatnya kan Jadi mereka itu identitas aslinya adalah drone Ya, untungnya ini demo yang ini nih itu satir ya Jadi ini demonya gak beneran demo mereka Jadi mereka itu cuma ngesatir gitu, ngeparodiin Dan ya, tujuannya buat seru-seruan aja setelah gue baca lagi Gue tadi penasaran juga kan gue cari artikel-artikel lain yang ngebahas hal ini Jadi memang demonya itu adalah sebuah fact protest lah Istilahnya demo palsu Mereka melakukannya hanya untuk merame-ramaikan aja gitu Tapi seru sih Kalau ada betulan orang percaya ya kan Robot itu tidak nyata Itu beneran gerget ya Jadi ternyata usut-pusut demonya itu gak bener Atau cuma satir dari komunitas ini Jadi bisa kita bilang orang nih Para pesatir handal ya kan Satirnya gak nanggung-nanggung Mereka sampai demo Demi menunjukkan eksistensi mereka Nah, ya hutungnya cuma satir sih Tapi emang teori Bert-Arens Rill tuh sama Snack-Haflex tuh dua hal Atau dua konspirasi yang beneran Gue ngerti, tiap kali gue baca itu Apalah yang dipikiran orang nih pas ngebuat teori ini Gue mikirnya kesitu sih Ya, jadi gitu tadi dia Gimana tanggapan kalian Apakah kalian ada yang percaya dengan teori konspirasi tersebut Kalau burung itu tidak nyata Dan adalah drone yang diciptakan oleh pemerintah Untuk mematai-matai rakyatnya Ya, silahkan tuliskan tanggapan kalian di komentar deh Dan sampai ketemu di video lainnya